Nama saya Imam Ahmad. Usia saya sekarang 86 tahun. Saya mulai ikut perjuangan sebagai anggota tentara pelajar. Setelah masa perjuangan selesai, saya dulu bekerja sebagai karikaturis di suatu kabar Harian Rakyat. Di UUK Harian Rakyat pada waktu saya masuk itu, dia menganggap marxismo. Saya membuat karikatur, temannya itu macam-macam. Ada yang urusan hidungi, ada yang untuk umum. Karena ada peristiwa G30S itu, semua yang berbau PKI dihancurkan. Apalagi Harian Rakyat, semua ditangkap untuk diproses karena salah menjadi anggota partai. Jadi kesalahannya kebanyakan karena menjadi anggota partai itu. Kadang-kadang diindikasi saja sudah. Sudah ditangkap, bisa dibuang ke Pulau Buru atau malah dibunuh. Alhamdulillah tidak ada yang tahu. Karena kan PKI itu anggota partai harus disumpah. Saya di Harian Rakyat itu tidak ada yang tahu asal-usul saya. Yang tahu asal-usul saya, hanya dua orang. Nyoto sama Dahono. Dan dua-duanya mati. Makanya tidak ada bukti buat saya bahwa saya anggota partai. Saya tidak segera bisa ditangkap karena saya lari. Saya bersembunyi. Akhirnya dua tahun setelah peristiwa itu baru saya tertangkap. Maksismo itu kesebetulnya resafat. Maksismo itu tidak mempersoalkan soal agama ataupun Tuhan. Tidak pernah. Dikira maksismo itu adalah paham yang anti-Tuhan, tidak mengenal agama dan sebagainya. Itu perbagainya-nya udah baru. Kalau maksismo yang benar, itu tidak pernah menyinggung soal agama. Agama itu masalah pribadi masing-masing. Komunisme itu perkembangan. Perkembangan zaman. Maksismo itu hanya tahapan-tahapan zaman. Berkembang mulai manusia mencari nabah secara primitif, secara purba. Berkembang menjadi masyarakat perbudakan. Berkembang lagi menjadi masyarakat feudal. Jadi orang mencari hidup itu dari tanah. Ludum dari tanah. Dan itu terjadi juga pemerasan, penghisapan manusia atas manusia lain. Dari periodal selesai, kalau menurut mas harus meningkat ke kapitalisme. Nah itu harus kita jalani, tidak usah. Kita takut. Takut pada kapitalisme. Sebab kapitalisme itu nanti ada musuhnya sendiri, yaitu kelas buruh. Yang nantinya kapitalisme dan kaum buruh itu akan terjadi bentrokan. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Tapi di luarannya lenyap. Tidak ada negara, namanya negara yang tidak hilang. Namanya Indonesia Raya juga sudah tidak ada. Bilal Persedan tidak ada. Kimi Gayo sudah tidak ada. Semua manusia sama. Jadi yang tersisa adalah kebebasan. Atau yang dinamakan oleh Marx, yaitu sosialisme. Terima kasih telah menonton.